Ya, diberikan soal-soal seperti ini. Iya, soal nomor 1, 10 dikurangi 4 kali 2. Soal nomor 2, minus 3 dikurangi minus 2. Nomor 3, 2 per 3 dikurangi 1 per 4. Nomor 4, minus akar 8. Dan nomor 5, 3x minus 2 sama dengan 4. Nah, ini adalah matematika basic atau matematika dasar yang perlu juga kita perhatikan. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan soal-soal, 5 soal seperti itu? Kita mulai dari yang pertama. Ya, kita mulai dari yang pertama. 10 minus 4 kali 2. Nah, kalau mengerjakan soal seperti ini, maka kita harus tahu urutan mana yang lebih dahulu harus dikerjakan. Sebab di sini ada dua operasi hitung. Masing-masing adalah minus dan kali. Nah, sesuai dengan prinsip yang sudah semua tahu bahwa yang dikerjakan antara minus dengan kali itu kali lebih kuat. Sehingga yang harus kita kerjakan adalah kali dulu. Oleh karena itu, di sini kita akan mendapatkan 10 dikurangi 4 kali 2. 4 kali 2 ini 8. Sehingga kita hanya tinggal mengulangi, mengurangi 10 dikurangi 8. 10 dikurangi 8 adalah 2. Gitu. Jadi, hati-hati pada soal nomor 1. Karena ada dua operasi hitung, masing-masing adalah minus dan kali. Kali lebih kuat, oleh karena itu dikerjakan lebih dahulu. 4 kali 2 itu 8. Itu yang nomor pertama. Sekarang, nomor yang kedua. Minus 3 dikurangi minus 2. Nah, di sini kita juga harus ingat bahwa minus minus 2 itu kita akan ubah dulu nanti pada penyelesaiannya. Sehingga kita akan melangkah menjadi minus 3 ditambah 2. Begitu. Kenapa ditambah 2? Karena di sini minus minus 2. Nah, di depan ini ada bilangan yaitu 1 sebenarnya. Hanya tidak ditulis. Oleh karena itu, seolah-olah mengalihkan minus 1 kali minus 2 itu adalah plus 2. Sehingga kita hanya tinggal mengerjakan minus 3 ditambah 2. Itu sama dengan minus 1. Nah, begitu ya. Kemudian, kita lihat yang nomor 3. Nomor 3 itu 2 per 3 dikurangi 1 per 4. Nah, kita harus menyambahkan penyebut dulu. Tetapi ada cara yang lebih mudah yaitu dengan cara sebagai berikut. Ini kita buat ya. 3 kali 4 sebagai penyebut yaitu 12. Kemudian, kemudian 4 kali 2 itu 8. Kemudian, ini 8 ya. Kemudian, 3 kali 1. Ini minus. Minus 3 kali 1 adalah 3. Sehingga kita hanya tinggal menyelesaikan pembilangnya 8 dikurangi 3 per 12. Maka, ini akan kita dapat 8 dikurangi 3 itu 5. Kemudian, per 12. Nah, begitu ya. Jadi, 2 per 3 dikurangi 1 per 4. Itu kita buat menjadi penyebut 12. Dan didapat, kita kalikan silang. 2 kali 4 adalah 8. 3 kali 1 adalah 3. Tapi di sini minus. Sehingga didapat 5 per 12. Nah, sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 itu adalah minus akar 8. Nah, kita ubah dulu 8 ini menjadi 4 kali 2. Ini adalah minus akar 4 kali 2. Begitu. Nah, sekarang 4-nya ini adalah 2 kuadrat. Sehingga nanti bisa dikeluarkan dari tanda akar. Karena pangkat akar di sini adalah 2. Hanya tidak ditulis ya. Nah, ini sebetulnya pangkat akarnya itu 2. Sehingga kita akan dapatkan sebagai berikut. Kita akan dapatkan 4 itu 2 pangkat 2. Minus akar dari 2 kuadrat kali 2. Ya, begitu. Nah, sekarang 2 kuadrat itu bisa keluar dari tanda akar. Oleh karena di sini pangkatnya 2. 2-nya pangkat 2. Nah, sehingga akan didapat minus 2 akar 2. Nah, begitu ya. Jadi, minus 2 akar 2. Kemudian, bagaimana dengan nomor yang keempat? Ini persamaan. 3x minus 2 sama dengan 4. Nah, sekarang minus 2-nya kita simpan di ruang sebelah kanan. Sehingga akan menjadi 3x sama dengan 4 ditambah 2. Kemudian, kita lanjutkan 4 ditambah 2. Ini 3x sama dengan 4 ditambah 2 itu 6. Ya, sekarang kita sudah dapatkan bahwa 3x sama dengan 6. Sehingga, x-nya adalah 6 per 3. Dan 6 per 3 itu sama dengan 2. Jadi, x-nya sama dengan 2. Jadi, kita lihat di situ bahwa ini adalah matematika basic atau matematika dasar. Beberapa soalnya seperti begitu. 10 dikurangi 4. Kali 2. Didapat 2. Minus 3. Minus 2. Itu adalah minus 1. Kemudian, 2 per 3. Dikurangi 1 per 4. Itu 8. Dikurangi 3 per 12. Sama dengan 5 per 12. Kemudian, minus akar 8 diubah menjadi minus akar dari 4 kali 2. Kemudian, sama dengan minus 4-nya itu diubah menjadi 2 kuadrat. Seperti itu. Ya. Kemudian, 2 kuadratnya kita keluarkan dari tanda akar. Dan akan menjadi minus 2 akar 2. Sedangkan nomor 5, 3x minus 2 sama dengan 4. Minus 2-nya kita tulis di ruas kanan. Sehingga menjadi 3x sama dengan 6. Kalau 3x sama dengan 6, maka x-nya sama dengan 6 dibagi 3. Atau 6 per 3 yang sama dengan 2. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena Anda semua hebat. Terima kasih.